Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kami kedatangan Ibu Menteri Keuangan Memang beberapa hal yang kami bahas tadi pagi ada hal-hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan. Antara lain adalah jugaan tindak pidana korupsi atau vote dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama dan pagi ini nanti Ibu Menteri akan menjelaskan apa dan mengapanya sehingga perkara ini diserahkan pada kami. Untuk itu silahkan Ibu. Terima kasih Bapak Jaksa Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan pers media yang saya hormati, hari ini saya datang untuk kembali meningkatkan sinergi kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung. Seperti diketahui bahwa kami dua instansi itu terus bekerja erat di dalam rangka penegakan hukum di bidang keuangan negara yang selama ini sudah dilakukan untuk berbagai hal termasuk kasus BLBI yang juga dengan Pak Jaksa Agung dan kasus-kasus penanganan lainnya. Hari ini kita khusus memfokuskan kepada LPI. Seperti diketahui LPI adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yaitu lembaga keuangan pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk dengan undang-undang khusus yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2009 makanya disebutnya su-generis dan LPI memiliki tanggung jawab misi yang sangat penting yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor. Ekspor adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting baik di dalam meningkatkan daya kompetisi perekonomian Indonesia di pasar global maupun dan utamanya untuk memberdayakan UMKM kita di dalam kegiatan untuk bisa menembus pasar ekspor dunia. Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai bendara negara mendukung LPI agar mampu menjalankan misinya untuk tadi mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan daya kompetisi dari para eksportir Indonesia. Untuk bisa menerapkan misi tersebut LPI harus terus membangun kompetensi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus meminta jajaran direksi ini terutama direksi yang sekarang yang baru dengan seluruh manajemennya untuk terus mampu melaksanakan misi mendorong ekspor ini dan sekaligus membangun tata kelola korporasi yang baik. Ini agar mandat LPI untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi dan penjaminan bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik, profesional, dan dengan integritas. Pada saat ini, LPI telah dan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. LPI telah dan terus bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau JAMDATUN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama-sama dengan LPI LPI membentuk tim terpadu untuk meneliti seluruh kredit-kredit yang bermasalah di LPI Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Jaksa Agung bahwa kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih tadi ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut Nah, dengan tim terpadu antara LPI, BPKP, JAMDATUN dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kami telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah di LPI tersebut Pada kesempatan yang baik pagi hari ini kami bertandang ke Kejaksaan dan Pak Jaksa Agung, Pak Buruhan Nudin sangat baik hati untuk menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut kami terus menegaskan kepada Direksi dan Manajemen LPI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik Zero Tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang No. 2 2009 kami juga mendorong LPI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi yaitu BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPI dan neraca LPI hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman 2,5 triliun untuk seterusnya Bapak Jaksa Agung akan menyampaikan terima kasih Bapak baik teman-teman jadi untuk tahap pertama saya katakan tahap pertama adalah 2,5 triliun dengan nama debiturnya saya sebutkan RII sebentar 1,8 triliun SMR 2,18 triliun ini nama PT ya nama perusahaan 216 miliar kemudian PT SFI adalah 1,44 miliar dan PT PRS sebesar 305 miliar jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,505,19 triliun teman-teman itu yang tahap pertama nanti ada tahap keduanya saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP tolong segera tindak lanjuti ini daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindak lanjuti secara pidana sampai saat ini sampai saat ini masih dalam pemeriksaan saya ingin mengingatkan kepada nanti ada beberapa PT ada 6 perusahaan tolong segera tindak lanjuti apa yang menjadi kesepakatan tadi antara BPKP kemudian dari infektoratnya coraknya dari jam datun tolong ini laksanakan sebelum nanti akan ada penyerahan dalam tahap duanya itu sebesar 3 triliun saya kira itu teman-teman nanti kalau ingin mengetahui tindak lanjutnya lagi adalah setelah kami melakukan pemeriksaan kami akan buka kembali apa yang sebenarnya perbuatan itu dia lakukan demikian terima kasih untuk kehadirannya dan mohon maaf ini tidak ada tanya jawab nanti akan dalami dulu baru nanti ada tanya jawabnya Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia